Intro Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Yang dikasihi oleh Tuhan Selamat pagi, saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh sukacita Untuk kembali mengawali segala aktivitas kita sepanjang hari ini Sebelum kita melanjutkan dan mengawali aktivitas kita Mari kita sejenak mendengarkan firman Tuhan Renungan untuk hari ini kita mengawali dengan berdoa Kasih karunia dan dami sejahtera Yang dari Allah Bapak dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian Amin Firman Tuhan hari ini tertulis di kitab Lukas pasal 6 ayat 38 demikian dikatakan Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik Yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar Akan dicurahkan ke dalam ribaanmu Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu Demikian dikatakan Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Sebagian besar dari kita mungkin pernah mendengar kisah hidup dari seorang Bunda Teresia Seorang biarawati katolik keturunan Albani yang berkewarga negaraan India Ia adalah pendiri komunitas missionaris of charity Atau missionaris cinta kasih di Kalkuta, India pada tahun 1950 Lebih dari 45 tahun ia mengabdikan dirinya Ia memberikan dirinya waktunya, tenaganya, pikirannya, bahkan seluruh hidupnya Untuk melayani orang-orang miskin yang berada di Kalkuta, India Ia bahkan merawat dan membalut orang-orang yang sakit Bahkan yang berpenyakit kusta Ia memberi makan orang-orang miskin dan yatim piatu Ia sungguh-sungguh meneladani apa yang dilakukan Kristus Yang telah rela memberi dirinya untuk mati bagi orang-orang kecil Bagi orang-orang hina dan bagi orang-orang berdosa seperti kita ini Dan atas seluruh pengabdian dan pemberiannya atas hidupnya itu Dunia menghargai dia dengan sebuah penghargaan Nobel kemanusiaan Dan tentu itu sesuatu yang tidak pernah dia harapkan dan tidak pernah dia bayangkan Tapi itulah upaya yang luar biasa Dan bukan hanya itu Paus Yohanes Paulus kedua juga Membuat dia atau menetapkan dia sebagai santa Di The Theresia dari Kalkuta Nah saudara-saudari kita juga mungkin pernah dan pasti pernah Apalagi kita jemata KBP mendengar nama Ingwer Ludwig Nomensen I.L. Nomensen yang kita kenal sebagai rasulnya orang Batak Dia juga memberikan hidupnya Memberikan seluruh apa yang dia miliki untuk menginjili orang Batak Untuk datang ke tanah Batak Memberitakan kabar baik yang dari Tuhan Dia bahkan rela untuk mengalami banyak penderitaan Kesulitan ditolak bahkan sering terancam hidupnya Karena membawa kabar baik yang dari Tuhan Ya sungguh-sungguh memberikan segala sesuatu yang ada padanya Miliknya dan anugerah yang diberikan Tuhan kepadanya Untuk memberitakan Injil kepada orang Batak Dan orang Batak menghargai dia sebagai rasul orang Batak Ada banyak gedung, ada banyak bangunan, ada banyak tempat Yang mengabadikan namanya Yang membuat nama Nomensen menjadi dikenal oleh banyak orang Tentu ini pun tidak pernah dia bayangkan dan tidak pernah dia harapkan Tapi itulah penghargaan kepada setiap orang yang rela memberikan dirinya Rela memberikan hidup miliknya, kepunyaannya, segala sesuatunya Dengan sukacita dan tulus dengan ikhlas kepada orang lain Tuhan menghargai, Tuhan menghormatinya dan memberi upaya yang besar bagi dirinya Oleh karena itu saudara-saudara firman Tuhan hari ini juga mengajak kita Untuk rela dengan tulus kita memberikan hidup dan waktu kita Juga memberikan materi dan segala apa yang kita miliki Untuk menolong orang lain Untuk membantu orang lain Untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan sendiri akan mengganjar kita dengan upaya yang besar Orang yang dengan sukacita memberi dan berbagi berkat yang ada padanya Memberikan tenaga dan pikirannya Waktu dan kemampuannya untuk menolong orang lain Maka ia tidak akan pernah kehabisan apa yang ada padanya Ia bahkan akan mendapatkan tambahan berkat dari Tuhan Untuk bisa dia pakai lagi Menjadi saluran berkat bagi orang lain Firman Tuhan hari ini mengajak kita Untuk suka memberi Memberikan hati, pikiran kita Waktu dan hidup kita Materi dan segala kemampuan yang kita miliki Untuk menolong dan membantu orang yang lain Firman Tuhan dalam Ibrani 13 ayat 16 berkata Janganlah kamu lupa untuk berbuat baik Dan memberikan apa yang kamu miliki Karena kurban seperti itulah yang menyenangkan Allah Allah telah memberikan dirinya Untuk mati dan menembus kita Maka sebagai anak-anak Allah Mari kita juga memberi diri kita Memberi apa yang kita miliki Untuk menolong orang lain Tuhan sendiri akan semakin menambahkan apa yang kita miliki Karena untuk itulah Tuhan memilih kita Menjadi perpanjangan tangan Tuhan Menjadi saluran berkat bagi banyak orang Mari saudara-saudari Kita lakukan pekerjaan kita Kita berbagi dengan apa yang kita miliki Untuk kemuliaan nama Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita Amin Kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk firman Tuhan Yang telah menyapa kami hari ini Dan menuntun mengajari kami Untuk boleh menjadi orang yang suka berbagi Memberi pertolongan bagi banyak orang Dengan apa yang kami miliki Yang Tuhan anugerahkan kepada kami Biarlah kami hari ini boleh melakukannya Untuk kemuliaan nama Tuhan saja Terima kasih Bapak Berkati pekerjaan kami Berkati aktivitas kami Supaya hari ini lebih baik daripada hari yang sudah berlalu Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia daripada Allah Bapak Serta persekutuan dari Roh Kudus Itulah yang menyertai memberkati saudara sekalian Sekarang sampai selama-lamanya Amin Tuhan Yesus memberkati kita Horas Terima kasih Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Yesus Kristus